Halo semuanya, selamat datang di channel Arkaudia Di video kali ini Gue akan sharing ke kalian Rekomendasi head unit android Dengan harga yang Lumayan murah Di kisaran 1 jutaan Dan di bawah 1.300.000 Soalnya Kalau untuk head unit android ini Sekarang harganya masih cukup Mahal lah sebenernya Jadi gue akan rekomendasikan Harga yang cukup terjangkau Perkembangan dunia otomotif Saat ini sudah semakin maju Termasuk dalam bidang car entertainment Salah satunya adalah Pada head unit Nah saat ini perkembangan pada head unit Itu udah sampai di Head unit yang udah pake sistem operasi android Jadi di head unit Untuk mobil ini yang pake android ini Kalian bisa install google maps Spotify, whatsapp, youtube Terus terkoneksi dengan wifi Bluetooth dan Ya pokoknya selayaknya HP android aja gitu Akan tetapi memang Kalau sebuah teknologi itu Biasanya kalau Yang masih baru itu harus Dibayar dengan harga yang sangat mahal Termasuk ya head unit android ini Memang masih cukup baru lah Jadi harganya Bisa jutaan sampai puluhan juta rupiah Tapi di video kali ini Gue akan merekomendasikan kepada kalian Produk head unit android Dengan harga yang cukup terjangkau Yaitu di harga Satu jutaan Di bawah Satu juta tiga ratus Oke Masuk ke rekomendasi yang pertama Yaitu Dari merk DHD Tipenya itu adalah Tujuh Nol Nol Satu Atau Tujuh ribu Satu Ukurannya Layarnya adalah Tujuh Inch Oke Gue akan Menjelaskan Spesifikasinya Nah selayaknya di hp android Di head unit ini juga Berlaku ram Sama Sistem penyimpanan Bukan sistem penyimpanan sih Media penyimpanan Jadi Ramnya itu Di tipe DHD7001 ini Punya ram 1 giga Dan memori penyimpanan 16 giga Kalau di Handphone android Mungkin Spesifikasi seperti ini Itu sepertinya Pasti Sangat kurang ya Mungkin Hanya cukup untuk Main whatsapp Sosial media Aja mungkin ya Ringan-ringan lah Seperti itu Tapi untuk head unit Dengan spesifikasi seperti ini Juga udah cukup banget Kalian bisa install spotify Youtube Google maps Dan aplikasi Aplikasi penting lainnya Yang dibutuhkan di mobil Selain Ram dan Memori penyimpanannya Juga Disini ada fitur Mirror link Untuk ios dan android Mirror link ini Berguna untuk Menampilkan Apa yang ditampilkan Di layar handphone kalian Nah kemudian Layarnya udah Full glass Full touch gitu kan Full touch screen Open operation Jadi ukurannya Seperti yang gue tadi bilang Adalah 7 inch Kemudian Dengan sistem android Jadi kalian dapat Menggunakan aplikasi Aplikasi android Semuanya Pokoknya Game Atau aplikasi-aplikasi Yang lain-lain Cuman Ya pasti Kalau di mobil Si Pasti yang di installnya Aplikasi-aplikasi Yang untuk Entertainment Spotify Mungkinnya youtube Nah untuk inputnya Sendiri DHD701 ini Dia menggunakan USB port Kemudian Aux port Dan Micro SD port Jadi Di head unit ini Juga kalian bisa Masukin Memory penyimpanan Selain yang udah Disediakan Jadi kalian bisa Mutar musik Mutar video Mutar film Dari Memory-memory Penyimpanan tersebut Harga dari DHD701 ini Adalah Di kisaran Rp1.100.000 Lebih lah Rp1.100.000 Tapi di bawah Rp1.200.000 Lanjut ke rekomendasi Yang kedua adalah Skeleton 8189 Ukuran layarnya Juga 7 inch Dia juga memiliki RAM dan Memory penyimpanan 1 banding 16GB Jadi RAM-nya 1GB Kemudian Memory penyimpanannya 16GB Punya Peter Minorlink Juga untuk menampilkan Layar Di HP Di layar Headunit Dan tentunya Bisa Instal aplikasinya Selaiknya HP Android Kemudian inputnya Juga ada USB MicroSD Kemudian Aux input Nah Kedua headunit ini Juga udah Dibekali dengan Kabel dan Sensor GPS Jadi Kalau di Google Maps Itu nanti GPS-nya Udah lebih akurat Sensor ini Nantinya akan Membantu Kalau misalnya Kalian Pakai Google Maps Gitu Selain menggunakan Koneksi internet Kan Pakai sensor ini Jadi lebih akurat Untuk harganya Merak skeleton ini Ada di kisaran Harganya Rp1.200.000 Di bawah Rp1.300.000 Memang lebih mahal Dari merk DHD Kalian bebas lah Pilih yang mana Kalau kalian memang Pengen yang lebih murah Bisa ambil yang DHD Atau skeleton Sama aja sih Kualitasnya Bisa Sebanding lah gitu Cuma memang skeleton Udah punya nama Lebih dulu Jadi Harganya Lebih mahal Sedikit Nah Jadi itu dia Kedua Head unit Android Dengan harga yang Terjangkau Yang gue rekomendasikan Untuk link pembeliannya Nanti gue cantumkan Di deskripsi Buat temen-temen Yang lagi nyari Produk audio Untuk mobil Kalian bisa Beli di Java Audio Secara online Di Tokopedia Nanti gue juga Cantumkan Link tokonya Di bawah Deskripsi Oke Kenapa gue rekomendasikan Di Java Audio Karena di Java Audio Ini Dia memberikan Garansi Yang kebanyakan Yang jual Produk audio Untuk mobil Deal online Itu tidak Memberikan garansi Nah kemudian Tentunya produknya Yang berkualitas Dan harganya Terjangkau Oke temen-temen Terima kasih Udah klik video ini Dan tonton video ini Sampai ke akhir Sampai jumpa Di video selanjutnya I'm out See you next time Bye